Keeper Timnas Indonesia, Martin Paes langsung bergabung dalam latihan di Stadion Kementerian Pemuda dan Olahraga Bahrain, Selasa, 8 Oktober 2024. Sesuai jadwal, Martin Paes tiba di Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024, siang waktu setempat. Setelah tiba, Keeper FC Dallas itu beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya setelah perjalanan hampir sehari di pesawat. Baru setelah makan malam bersama tim, Paes menyapa seluruh rekan-rekannya sebagaimana terlihat di media sosial Timnas Indonesia. Kemudian pada malam hari, Martin Paes langsung bergabung latihan bersama squad Timnas Indonesia. Paes lolos cek kondisi dari dokter Timnas Indonesia dan diperbolehkan langsung latihan. Dalam rilis video yang dikirim PSSI, Martin Paes terlihat berlatih secara terpisah terlebih dulu dengan fisioterapis. Lalu dalam beberapa foto, Martin Paes sudah ikut berlatih dengan para penjaga gawang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong menjelaskan pada latihan hari ketiga ini memang squad Timnas Indonesia sudah lengkap. Kedatangan Martin Paes melengkapi 27 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan China. Ada beberapa pemain yang datang kemarin, hari ini ada Martin Paes yang baru tiba di Bahrain, dikata Shin Taeyong dalam rilis yang diterima bolasport.com dari PSSI. Latihan, sekarang, lebih kecondi tioning. Kemarin memang sebentar latihan taktik, eh tambahnya. Shin Taeyong menyatakan peluang main Martin Paes sebesar 70 persen. Ia mengaku mendapat laporan bahwa cedera Martin Paes tidak terlalu parah. Kemungkinan 70 persen dia dimainkan, eh kata Shin Taeyong. Akan melihat dulu hari ini dan besok setelah itu akan diambil keputusan. Menurut dokter, tidak begitu parah. Paling kalau tidak dimainin untuk jaga pemain saja. Tapi akan ambil keputusan besok, hit tambahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.